Oke guys welcome back to my channel jadi guys di video kali ini saya akan ngasih pemberitahuan apa sekarang eh perubahan di aplikasi gopis bagi rekan-rekan yang bergabung di goresto yaitu di copet guys Oke guys lanjut aja di pembaruan gopis yaitu versi yang terbaru yaitu versi di versi gopis V3.10.1 guys di sini di versi yang terbaru ini banyak sekali perubahan sekarang yang bisa kita cek dan membantu kita ini saya perbarui aplikasi ini baru semalam guys setelah saya perbarui perubahannya banyak sekali pertama di bagian penerimaan pesan guys di bagian penerimaan pesan biasanya akan kalau kita menerima pesan itu tampilan kalau Hai sang driver udah sampai ke resto waktu ngasih pin untuk transaksi itu sekarang berbeda guys udah berbeda dan sekarang di versi yang terbaru ini kita bisa melihat di outlet saya ini ada sekarang tercantum informasi outlet kita berupa kontak kontak kita sama email kita yang kira-kira yang kita daftarkan terus alamat restonya sama rekening pencairan atas nama pemilik rekening siapa nomor rekening pemiliknya yang berapa sama nama nama bank bank apa sama email untuk laporan penceriannya email yang berapa tapi guys disini di informasi onlet ini kita nggak bisa menyetingnya ataupun mengedit ulang karena ini hanya untuk informasinya saja terus disini di atas ini ada lagi mersin ID nya terus yang pembaruan yang berikutnya adalah di atas ini guys disini ada tanda nada kalau kita klik ini adalah pilih bunyi notifikasi untuk pesanan yang masuk selama ini kan kita kalau mengatur notifikasi pesan masuk nggak ada nggak harus itu harus yang default dari aplikasi bawaannya sekarang kita bisa mengeditnya sendiri guys ada tiga macam pilihan yang notifikasi kita klik yang pertama Hai kalau yang notifikasi pertama berbunyi seperti yang kedua terus yang ketiga ini pesanan baru diterima Oke seluar diterima saya pilih yang notifikasi yang ketiga aja ya guys karena lebih seru kedengerannya kan jadi guys itu dia perlu perubahan sekarang di aplikasi gobees terbaru silahkan anda pilih nada notifikasinya Hai sama kita bisa melihat informasi outlet kita guys oke sama dia apalah tadi satu lagi waktu kita menerima pesanan dari driver kalau dari pening udah sampai ke outlet dan ingin memberi pin sekarang penampilannya udah beda dia guys Oke guys gitulah ini adalah sekarang perubahan yang dibuat oleh gobees yang semakin memudahkan kita untuk memantau Hai presto kita dari aplikasi gobees dan saya dan disini guys disini kan dalam proses K di atas ini kan ada dalam proses berarti dia misalnya kalau masih dalam open proses pemesanan terus disini ada selesai yang pergi yaitu pesannya sudah selesai guys disini ada batal jadi sini guys dibatalkan ini nanti akan nampak pesanan-pesanan kita yang dibatalkan driver ataupun yang penting di yang kita yang dibatalkan lagas yang udah terpesan masuk ke driver tak tiba-tiba dibatalkan maupun dibatalkan oleh pihak pelanggannya ataupun drivernya disini akan nanti tercantum guys perharinya ataupun pertanggalnya Oke guys kira-kira itulah perubahan yang baru di tersi gobees P3.10.1 Oke jangan lupa di like comment share and subscribe channel ini guys Terima kasih telah menonton sampai jumpa